Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo-halo, hai Info Istiqomah. Berjumpa kembali di Inspirasi Qur'ani Istiqomah TV. Di episode kali ini, tim redaksi Istiqomah TV akan membahas tentang kapan bulan terbelah. Saat hari kiamat telah dekat, maka bulan pun terbelah. Quran Surat Al-Komar Ayat 1 Para mufasir berbeda pendapat tentang peristiwa ini. Ibnu Kasir dan Ibnu Mas'ud menuliskan bahwa bulan benar-benar terbelah di zaman Nabi Muhammad SAW. Yakni sekitar tahun 620. Separuh bulan jatuh di balik Gunung Mina yang sebelah lagi di belakangnya. Lalu menyatu lagi. Subhanallah. Abdullah Yusuf Ali mengatakan bahwa bulan pernah terbelah di zaman Nabi dan akan terbelah lagi di hari siam kelam. Padahal diameter bulan adalah 3.474 km. Ketika benda sebesar itu jatuh di Mina, maka wilayah yang hancur tertimpa akan meliputi seluruh Zazirah Paragia. Mesir, Sudan, Suriah, Iran, Ethiopia, dan Somalia. Dan tidak pernah ada catatan astronomi bahwa pada abad ketujuh ada peristiwa dahsyat seperti itu. Rasanya perlu penjelasan yang lebih logis. Bahwa bulan memang pernah terbelah sebagaimana tertulis dalam Al-Quran. Tetapi kejadiannya jauh sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Adapun jarak dengan terjadinya kiamat, bisa saja relatif berdekatan apabila diukur dengan usia alam semesta. Erik Aspauk, ahli planet dari Universiti California Santa Cruz, bersama Martin Jutsi dari Universiti Bernay, mengamati kontras antara sisi bulan yang selalu menghadap ke bumi dengan sisi lain yang selalu memunggungi bumi. Sisi yang tampak dari bumi, didominasi oleh dataran rendah lava, dan kaya dengan potasium dan pospor. Yang merupakan sisa magma bawah permukaan yang mengkristal ketika proses mendinginnya bulan. Sedangkan sisi sebaliknya, terdiri dari dataran tinggi dengan kulit kerak 50 km lebih tebal. Hal ini menunjukkan bahwa bulan pernah terkelupas dan terlapisi separuh. Menyebab yang paling masuk akal adalah bahwa sesuatu pernah menabrak permukaan bulan. Setelah kerak kulitnya mengeras, sehingga terjadi asimetri. Model komputer menyimpulkan bahwa benda yang menabrak adalah satelit bumi, atau bisa disebut bulan kecil, berdiameter 1000 km. Kira-kira sepertiga diameter bulan sekarang. Jadi, bumi pernah dikelilingi oleh dua buah bulan, yang perlahan-lahan menjauh setelah mengitarinya beberapa puluh juta tahun yang lalu. Ketika mencapai sepertiga jarak bulan sekarang, gravitasi matahari membuat orbit mereka tidak stabil, dan akhirnya keduanya bertabrakan. Walaupun dalam kecepatan rendah, karena beredar dalam orbit searah. Akibatnya, bulan kecil hancur melapisi sebelah permukaan bulan besar, dan energi tabrakan tadi mendorong magma cair ke sisi lain. Teori ini mencoba menjelaskan penyebab asimetri antara kedua sisi bulan yang ada sekarang, dan barangkali bisa menjadi alternatif tafsir surat Al-Khomar di atas. Wallahu'alam bisawab.